Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi di channel aku Rudiana Di video kali ini aku ingin bagikan lagi Sebuah inspirasi rumah minimalis Ini adalah rumah Kak Nadia Putri Utami Di instagram Ini untuk akun instagramnya Saya sertakan juga linknya di kolom deskripsi Rumah ini Kalau kita lihat Kemungkinan lebarnya itu sekitar 8 hingga 9 meter persegi Tetapi yang dipakai Kemungkinan 6 meter ya untuk pasangnya Bagian depan sendiri disini ada sebuah taman Dengan satu pohon ketapang Tetapi ini ketapangnya udah hilang Jadi udah dirubah Dan juga sebelah kirinya itu ada karpot Yang cukup luas bisa muat Untuk dua buah mobil ya Yang lantainya itu udah dikasih keramik Bermotifkan batu alam-batu alam gitu Serta disini untuk pasang rumahnya sendiri Menurut aku cukup keren Dan juga bisa menginspirasi buat kita semua Dengan atap Berbentuk prisai dan berbentuk batu minimalis Dan ini adalah proses pemotongan dari si pohon ketapang itu sendiri Disini menurut aku tentu sayang ya Karena ketapangnya udah bagus Tetapi karena sesuatu hal yang tidak diinginkan Akarnya muncul Jadi walesan pemilik itu dipotong Dan diganti menjadi seperti ini ya teman-teman Yang sebelumnya pohon disini diganti menjadi sebuah tempat duduk Dan tentu ada atapnya agar tidak terkena terik matahari Ataupun dari hujan ya Disini menurut aku tidak lebih buruk Tetapi menjadi lebih bagus Karena misalnya kalau menerima tamu tentu jadi bisa di luar nih Kalau misalnya tamunya hanya sebentar Mampirnya jadi tidak usah ke dalam Dan untuk bagian lantainya sendiri Masih menggunakan karet sintetis ya Atau karpet sintetis Serta untuk bagian pinginnya juga masih ada beberapa tanaman hias lainnya Agar si taman ini tetap terlihat cantik Dan ini adalah kondisi di malam hari ini teman-teman Jadi kalau di malam hari ini bisa dijadikan tempat ngopi-ngopi nih Kalau kita misalnya lagi santai bersama keluarga Kita ngopi bareng di luar Dan menurut aku ini juga lebih baik lah Lebih bagus daripada yang sebelumnya Tetapi untuk yang misalnya pencinta tanaman Tentu akan sedikit protes ya Karena mungkin lebih suka ke tanaman Tetapi apa boleh buat Karena sesuatu hal yang tidak diinginkan Menjadikan harus di rumahnya sebuah rumah Sekarang kita akan lihat Dari situ yang berbeda Seperti inilah teman-teman Ini menghadap langsung ke jalan Dan pasti kalian ada yang nanyain ukurannya berapa kali berapa nih kak Untuk tamannya Kalau secara aku lihat Kemungkinan sekitar 3x3 meteran Tetapi untuk lebih jelasnya Kalian bisa langsung kunjungi instagram kanadia Dan menanyakannya setelah langsung di kolom komentar Agar lebih pasti lagi ya teman-teman Karena disini saya hanya mendebak dari sebuah ukuran rumah saja Jadi mohon maaf sekali jika ada kekurangan ataupun kesalahan yang saya sampaikan Sekarang kita balik kanan nih teman-teman Disini adalah untuk bagian depan atau bagian teras Untuk keramiknya menggunakan keramik sekitar oven 40x40 Berwarna abu-abu atau khusus keramik untuk di luar ya Lalu untuk bagian pintu serta jendilanya sudah digunakan Atau ditambah tralis agar lebih aman lagi Apalagi misalnya punya anak kecil tentu harus pakai pagar tralis gini teman-teman Agar si udara tetap masuk Tetapi si anak tidak bisa keluar ya tentunya Setelah ini kita masuk ke bagian dalam ya teman-teman Seperti apa simak video ini sampai selesai ya Dan ini adalah untuk bagian dalam rumahnya teman-teman Disini kemungkinan lebannya itu sekitar 3 meteran Dengan kepanjangan lebih dari 7 meter ya Disini untuk sellingnya juga cukup tinggi Di atasnya pelaponya menggunakan drop selling Serta untuk lantainya sendiri menggunakan granit 60x60 Membuat si ruangan ini terlihat lebih luas lagi Meskipun ya ukuran 3 meter ya bisa dibilang kecil Tetapi bisa dibilang juga besar Karena kalau sellingnya seperti ini tentu akan terlihat lebih besar lagi Dan di sebelah kirinya sendiri ada sebuah jendela Untuk masuknya cahaya serta udara Dan kalau kita lihat ke depan juga ada sebuah meja makan Dengan 4 kursi serta ada kitchen setnya juga Nanti kita akan lihat juga detailnya seperti apa Tetapi sebelum ke sana kita lihat dulu bagian dekat pintu rumah nih Disini ada sebuah sofa Sopa ini bisa tentu digunakan untuk menonton TV bersama keluarga Karena di depan sofa ini tadi kalian bisa lihat juga ada sebuah TV Dan bisa juga digunakan untuk menerima tamu ya teman-teman Lalu untuk bagian dari atas sofa Di dindingnya itu ada sebuah cermin Yang cukup besar juga Untuk memantulkan beberapa hiasan dinding Agar terlihat lebih luas juga ya teman-teman Dan ini adalah untuk detail dari sofa tersebut Disini mood aku sangat mewah ya untuk sopanya Keren banget Dan warnanya juga ciamik banget ya teman-teman Dan di sebelah kainya juga ada sebuah sofa yang satu Untuk misalnya duduk satu orang saja Dan di pinggirnya juga ada lampu Ini lampunya bisa dipakai buat lampu tidur juga Dan ini kondisi di saat malam hari Ketika lampu menyala Pool total ya teman-teman Disini akan seperti ini Nuansanya itu menjadi nuansa yang cukup hangat Di sebuah rumah Karena untuk warna lampunya sendiri Kalau aku lihat disini agak kekuning-kuningan gitu Dan di depan sofa tentu ada sebuah meja kopi Dan ini meja kopinya dari berbahan dasar kaca Dan juga besi ya untuk si kakinya Dan ini adalah untuk tampilan di siang hari ketika goden dibuka Lalu ini untuk malam hari ketika goden ditutup Sekarang kita lanjut ke bagian lain teman-teman Disini untuk bagian dari dapur yang tadi Disini sebelum ke dapur ada meja makan ya Dengan empat kursi Dan menurut aku ini juga keren ya Cukup keren Lalu untuk si kitchen setnya disini bersih banget Dan tidak ada kompor Karena untuk si dapur kotornya itu ada di belakang ya teman-teman Disini Jadi misalnya kalau ada tamu Atau misalnya hanya untuk menyiap-niapkan makanan Bisa langsung ditaruh di dapur bersih ini Dan disini ada sebuah jendela juga Mungkin nantinya kalau jendela dibuka Nanti bisa langsung dikasih dari jendela itu ketika Masakan selesai dimasak ya teman-teman Tetapi untuk lebih detailnya Atau lebih pastinya Kalian bisa tanyakan langsung ke kanadia ya So sampai sini Kalian mau kasih nilai berapa nih teman-teman Kalau aku sih pasti 100 ya Karena ini bisa jadi inspirasi buat aku Nanti ke depannya Kalau misalnya punya luas tanah seperti ini Yang menurut aku cukup luas ya Dan ini adalah untuk detail dari kitchen setnya Seperti ini Ada lampu ambient juga di atas kitchen set yang Atasnya Di bagian tengahnya gitu teman-teman Dan itu menurut aku juga keren Untuk godenya itu tipenya blin-blin gitu ya Jadi lebih estetik lagi untuk si dapurnya Dan ini adalah untuk si kamar tidurnya Seperti ini Ini untuk kamar tidurnya menurut aku Cukup gede banget untuk kitchennya Kemungkinan ini adalah nomor satu Serta Untuk luasnya kemungkinan adalah Sekitar 4x4 meteran Atau 4x3,5an ya Karena ini cukup luas Di sini tidak ada lemari Aku lihat Tetapi mungkin ya Ada di kamar yang satu lagi Seperti yang Aku juga gitu Tetapi karena aku tuh Karena sempit Jadi bisa antara lemari dan juga kamar tidur Kalau ini kan cukup luas teman-teman Sepertinya kalau untuk lemari Menurut aku bisa masuk Dan untuk bagian atasnya sendiri Memakai drop selling juga Untuk kamar tidurnya Dan untuk bagian bawahnya Menggunakan lantai pinil Berdesain Atau Ornamen kayu-kayu gitu Dan menurut aku itu juga Sangat keren Bagus juga teman-teman Dan di sini yang uniknya itu Meskipun kasutnya ini light sehan Di sini ada head portnya Teman-teman Ada Yang ditempel langsung Di ding-ding Jadi ini Bukanlah pakai wristband Jadi Tetap lesehan Tetapi ada head portnya Dan ini adalah dari depan Si kasur tadi Atau Kamar Di sini ada Nonton TV ya Atau ada TV Serta ada mejanya Dan juga Meja kerjanya Jadi Meskipun di kamar Kita tetap produktif ya Tentunya Dan ini adalah Untuk Bagian Dapur yang Kotornya Nah di sini adalah Tempat masak-masak Dan juga Tempat yang lainnya Jadi Ini posisinya itu Kalau aku lihat Sepertinya Di luar Jadi di luar Dari Si area Ruang tamu Ruang keluarga Dan menurut aku Itu juga Bagus ya Ada dua dapur Seperti ini Karena ketika masak Ataupun Aktifitas Yang Menimbulkan Seperti Bau masakan Ataupun Bau dari Misalnya Ada tong sampah Pasti Posisinya Akan di belakang Di sini juga Ada tempat Untuk Nyuci Nyuci Pakaian Di sini Bersebelahan Dengan dapur Kotor tersebut Dan Kemungkinan Itu adalah Bersebelahan Dengan Si kamar tidur Yang kedua Di sini Untuk kamar tidur Yang kedua Tidak ditampilkan Dan di sini Untuk Belakangnya Meskipun Termasuk Dapur kotor Ataupun Misalnya tempat cuci Tetapi Menurut aku Ini tidak kotor Melainkan Rapi Untuk Sebuah rumah So Sampai sini Kalian mau kasih Nilai berapa Aku masih Tetap 100 Karena ini Bisa jadi Inspirasi Buat aku Sendiri Dan ini Untuk bagian Terakhir Untuk bagian Kamar mandi Ataupun Toilet Di sini Ukurannya Kemungkinan Sekitar 2 x 3 meter Atau Mungkin Kurang Di sini Menggunakan Kloset Duduk Dengan Si dingdingnya Itu Areanya Sudah Dikasih Kerami Dan Juga Ada Tonjolan Sedikit Untuk Menyimpan Si Aksesoris Lainnya Agar Tidak Lebih Cantik Dan Di sebelah Kiri Dari Toilet Tersebut Ada Tempat Untuk Berendam Berendam Misalnya Mandi Seperti ini Ini juga Buat aku Keren Meskipun Kamar Mandinya Tidak terlalu Besar Bisa dikatakan Tidak terlalu Besar Tetapi Semua Pasitas Itu Ada Mungkin Hanya Itu Teman Untuk Videonya Banyak Kekurangan Apa Yang Saya Sampaikan Terima Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih